Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang kenaikan biaya admin marketplace Nah disini sebenarnya Sirtiman mau kasih judul UMKM dirampok marketplace Cuma setelah dipikir-pikir, disini ada semacam kayak Harapan baru ya, ada kayak perubahan format gitu Contohnya adalah saat marketplace ini menaikkan harga ya Jadi sebelumnya ide konten ini didapat dari Google News ya Disini Sirtiman biasa ngecek ya, kadang ngecek dan ada berita Pakar ungkap jualan e-commerce masih untung meski biaya admin naik Nah disini dari detik finance ya Nah disini Sirtiman coba dicek linknya Ini link newsnya ini Ternyata kata dia intinya ini pertumbuhan pengguna internetnya naik Juga penetrasi pasarnya 9,75% penduduk Belanja ya di e-commerce seperti Tokopedia, TikTok, Lazada, Bibli hingga Sopi Dan disini karena pengguna internetnya naik Ini pelan-pelan neranginnya ya Jadi ditambah lagi ya penduduk Gen Z dan millennialnya ini Banyak menggunakan teknologi ya Menggunakan teknologi masuk bebelanja ya Pada pelan-pelan, pakai aplikasi semua Jadi ini itu membuat istilahnya e-commerce ya Atau marketplace ini jadi rakus, jadi serakah gitu Rakusnya serakah ini gimana? Jadi kayak menaikkan biaya admin Bayangkan ya Biaya adminnya bisa sampai 6% Ada yang mungkin lebih ya Dan ini Kalau kita jualan aja Kalau kita jualan barang ya Beda produk fisik sama produk digital Karena disini e-commerce ini kebanyakan Kayak marketplace Sopi Banyaknya produk fisik Jadi menjualnya Untungnya gak bisa banyak-banyak gitu Namanya produk fisik ya Kemungkinan kalau kita belanja modal Jualnya ini biasanya 10 atau 20% 20% nya udah tinggi banget gitu Dan ya paling 10% ya Malah kadang 5% gitu Cuma inilah Biaya Adminnya ini 6% guys Misalnya kita jual barang 10 Untungnya 10% Dipotong 6% Dan kita cuma dapat 4% Seharusnya 6% Buat e-commerce nya Atau rack bear nya ya Karena kita sebenarnya minjem Ya itulah Minjem fitur rekening bersama Dan 4% buat kita Jadi kalau kita jualan Untungnya tuh gedean di dia gitu loh Istilahnya ada yang seperti itu ya Tergantung juga Ada lagi yang bakar duit malah Karena pengen Pengen update rating Atau pengen ya pokoknya Pengen Istilahnya ngejar Ngejar pangkat itu Jadinya Bakar duit Jadi udah gak mikirin untung lagi Cuma disini ya Efeknya ya Jadinya UMKM ini Ya Gak bisa Gak bisa kaya gitu Istilahnya untungnya kecil sekali Dan mereka ini Seperti kita tahu ya Kalau misalnya selain agen Atau bandar Itu saingannya banyak banget Gitu loh Persaingannya berdarah-darah Makanya ini UMKM berdarah-darah Biar adminnya terus naik Untungnya kita Kalah sama Yang punya E-commerce nya ya Atau marketplace nya ya Dia dapat 6% Kita 4% Istilahnya seperti itu Dan ini Ya emang 6% itu Gak semua ya Kategorinya barang Macem-macem Cuma Ya kayak tiktok shop Udah mencapai 6% Soalnya tadinya 2,5% Kalau 2,5% Sebenarnya masih Ya masih Masih normal lah Wajar gitu Cuma kalau 6% Naiknya Hampir Dua kali lipat Ini ya UMKM susah gitu UMKM nya di offline aja Susah Orang Ngandalin orang lewat sepi Belanja di Di online juga Persaingannya banyak Kenapa Karena penggunanya tadi Menurut survey Jumlahnya meningkat 7,9% Tuh Meningkat banget Hampir Hampir semuanya belanja Ibu-ibu Perbelanja COD Semua pada Beli pakai Gopay Atau Shopee Pie Udah Bayar tuh Udah tinggal Nyekan-nyekan aja Yang udah 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 Aduh Duit ini orang-orang tuh Kayak Gampang dikuras gitu Dan ini dikurasnya Ke marketplace Karena mereka Bia adminnya gede banget 6% Nah disini Si Artiman juga Ngerasain ya Contohnya Kayak jualan di Tokopedia Terakhir ini Ada Apa sih nih Pesanan selesai Nah ini kipas angin Kipas angin ini Ini karena Membantu Ini ya UMKM Emang dia Mintanya ya Pokoknya Ya Bekas ya Jadi Mintanya Seharusnya Kayaknya Dia pengennya 150 Cuma karena Dijual 150 Gak laku-laku Ya ini turunin aja deh Jadi 125 Nah disini Kita ngeliatnya Terima Terimanya Ini Nah ini Biaya layanan Power merchantnya Ini dipotong 5.000 Dipotong 5.000 Jadi 120.000 Karena ini Ini ongkirnya Gratis Dan ini Biaya admininnya 5.000 Sebenarnya Kalau Ini aja Udah Istilahnya Udah Nurunin harga Udah jual Ngikutin Apa sih Persaingan Dijual 150 150 150 Itu gak Laku Dan ini Dijual 125 Dan ternyata Setelah dibeli Yaitulah potongannya 5.000 Dan ini Kalau Sirtiman Store Yang punya Barang Jadinya Kalau Sirtiman Ngambil Untung Lagi Jadinya Berapa Nah disini Sebenarnya Orangnya Minta 150 Karena disini Pengen Cepet Laku Aja Nanti Sirtiman Masalah Bilang Biar Diputar Lagi Modalnya Segala Macem Cuma Kalau Terimanya Segini Dan Store Kedianya Ini Jadinya Berapa Kayaknya Sirtiman Biar Biar Lancar Biar Lancar Lagi Dianya Semangat Dan Disini Seperti Kita Tahu Kalau Semakin Sulit Jualan Semakin Sulit Berdarah Darah Banyak Harganya Beda Istilahnya 10.000 20.000 Pembeli Tidak Mau Persaingannya Ketat Barang Barang Belum Dari Cina Barang Barang Dari Yang Apa Gratis Ongkir Yang Diskon 50% Yang Promo Seperti Itu Ini Kalau Cuma Jual Standar Kayak Tadi 125 Seharusnya Malah Pertamanya 150 Yang Gak Ada Kelebihan Apa Apa Gak Ada Gak Ada Yang Gak Ada Yang Sesuatu Yang Istimewa Pasti Akan Disikat Sama Yang Diskon Lagi Dan Yang Diskon Lagi Itu Istilahnya Yang Yang Untungnya Lebih Tipis Lagi Gitu Nah Disini Ini Kan Udah Nyekek Banget Udah Darah Nyekek Udah Istilahnya Jualan Tapi Kayak Apa Sih Ibaratnya Kita Kalau Tukang Tukang Pikul Yang Dipinggir Pokoknya Jualannya Mikul Barang Jalan Dan Ternyata Di Jalan Ini Kita Kayak Disuruh Jalan Di Jalannya Kayak Dikasih Beling Seperti Beling Paku Jadinya Berdarah Nah Disini Cuma Sirtiman Lihat Satu Titik Cerah Apa Lebih Baik Ya Biarin Ajalah Marketplace Biar Inilah Ditinggalin Sekalian Aja Kalau Terus Naikin Biaya Admin Biarin Pembeli Itu Pada Apa Seller Ini Pada Jualan Mulai Ngeramein Istilahnya Offline Lagi Ngelamein Toko-toko Pinggir Jalan Ngelamein PKL Jadinya Mereka Bisa Jual Lebih Mahal Dan Untungnya Juga Lebih Besar Karena Emang Paling Ada Ada Uang Bung Seperti Itu Namanya Di Jalan Ada Preman Dan Ada Ya Mungkin Dari RTRW Juga Pada Cari Duit Seperti Itu Ya Cuma Daripada Istilahnya Persaingannya Bedar Ada Di Online Itu Untungnya Tipis Kalau Di Offline Ini Kemungkinan Masih Bisa Masih Bisa Dapat Duit Agak Tebel Gitu Itu Aja Sih Paling Untuk Kalian Yang Ngerasain Kenaikan Administrasi Ini Gimana Silahkan Di Comment Efeknya Untuk Usaha Gimana Apa Ada Perubahan Apa Orderannya Nurun Atau Kalian Gimana Mungkin Punya Solusi Mungkin Punya Ya Pokoknya Apa Jadi Comment Disini Si Teman Pengen Tahu Setelah Istilahnya Marketplace E-commerce Ini Mulai Berlomba Lomba Menaikan Biaya Administrasi Karena Tadi Emang Penggunanya Juga Meningkat Dan Mereka Juga Istilahnya Kesempatan Dalam Kesempitan Seperti Itu Jadi Yang Mau Tanya Atau Mau Kasih Komen Silahkan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye